Kayaknya ini bakalan jadi vlog terpanjang dan terlama kita deh Soalnya kita mau road trip ke Jogja Ini tuh jam setengah 6 pagi guys Jadi tuh langitnya masih begitu Ini kita lagi masuk-masukin barang dulu ke mobil Yukacan siap gak ke Jogja naik mobil? Siap? Dari banyaknya barang-barang itu Yang paling banyak tuh selalu barang-barang Yukacan Jangan lupa stroller Yuka Kita bawa ban, bawa stroller Koper Yukacan aja ada 2 Gak kuat, anak-anak, aku keram Aku mau masuk mobil dulu guys Yang lain sibuk masuk-masukin barang Kita nyantai di mobil Ini tuh paling sibuk nih Kalau urusan pergi-pergi nih Kita lagi sibuk berberes, packing Dia nangis By the way Yukacan bawa mobil-mobilan Ini anak cewek atau cowok? Mobil-mobilan gak lepas dari tangan dia Dari awal dia beli By the way, aku sama Yukacan belum mandi Yang mandi cuma Papa Yukacan sama yang lain mandi semua Kecuali aku sama Yukacan Makanya muka kita kucel berbong tidur Perjalanan kita 8 jam guys Lalu sekarang udah mulai cerah Tapi kita tuh jalannya mau nyantai Jadi ya palingan 10 jaman lah Sanggup gak ya? Sanggup lah Orang gege By the way, aku sama mamanya Yukacan Jogja naik mobil udah 2 kali ini Let's Let's Go Baru aja keluar kompleks Kita udah balik lagi gara-gara Papa Yukacan ketinggalan bawa jam Gak apa, luat Ini kalau misalnya masuk kompleks Yukacan tuh pasti nangis Ini saya udah tau, kita mau pulang lagi Tuh pelakunya tuh Sabar Papanya ketinggalan itu jamnya Sabar ya Gak usah menangis Kita harus happy gitu menjalan-jalan Udah Mana? Lihat jamnya Tuh, demi jam ini Kita balik lagi Ini kita udah masuk tol Jabodetabek Udah Berapa perjalanan ini? Ya masih dikit lah 90% lagi Yukacan nganusuk Aku juga ngantuk Aku nguap sampe keluar air mata atau enggak Semalam kita tuh tidurnya jam 1 malam Soalnya Yukacan gak mau tidur Kalian tau gak semaleman tuh ya Kita kan suruh Yukacan bobo Kita udah matiin lampu Udah pura-pura tidur Terus dia sibuk kiss kita Kiss aku sama papanya Yukacan Terus malam 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 Tapa udah 50 kali dia ngucap selamat malam Nih Sekarang tersangkanya nih Gantukan Mobil terus Kokok Lihat guys mataharinya baru naik Yah ketutupan Gagal estetik ini Lihat gak tuh matahari tuh Agus ya Tangan aku dijadiin bantal sama Yuka Sekarang tangan aku kesemutan By the way Ini kita sekarang udah nyampe di gerbang Tolci Bitung Aku gak tau itu dimana Tapi kita masih 6 jam 41 menit lagi Jangan aku Kita baru jalan sekitar 1 jam Ini liat gitu Ini tau gak gara-gara apa Disedot sama Yuka pake mesin vakum Jadi liat kayak gini Parah banget cempat Ada dua lagi tuh Parah Semalam tuh lebih parah Lebih merah Ini sekarang jadi memar hitam gitu Ini nih Laku gitu nih Ditolin tuh paling serem guys Soalnya kita kan mobilnya kecil Ini truk semua tuh Tuh lagi gini Guys ini kita mampir di rest area dulu Soalnya pegel dan lapar Semua aku salpah Sampai cuciat apa Kayaknya itu harus ditutupin deh pake poni Keliatan banget soalnya Jumpe parah banget weh Siupan nih ada aja Oh iya ini kita mau sarapan dulu Tapi sarapan apa Kita cari dulu deh Kita keliling dulu deh Soalnya disini banyak banget makanan bingung Setelah mutar-mutar Akhirnya kita memutuskan Buat makan Hockband Ya Tutup guys Hockbandnya Tuh Masih tutup Ujung-ujungnya kita makan baso Tapi jangan bilang Ini tutup juga ya Akhirnya kita nemuin yang buka guys Tuh Basonya begini Mau bakso ininya gak? Basonya cil? Belumnya berapa? Empat deh Sama beef cincangnya satu ya Jadi aku ambil ini satu Baso cincang Murat satu Sama yang kecilnya Empat Nuh gorengannya Mau apa ya? Ini apa? Tahu ya? Iya Tahu goreng pake adunan ayah Mau deh ini satu Mau nih langsung ke baso in Di sini aja Oke makasih Yuka Chan sama papanya disana Halo Halo By the way tadi aku peserin Yuka Chan mie ayam Papanya juga makan mie ayam Iya Tahu makan kita 341 900 Ini makanan aku Nanti punya Yuka sama papanya Tunggu lagi dimasak Ntar bunyi Sabar ya Aku mau pantun Ke Bandung Naik kereta Bersama kamu Minum kopi Tak perlu gula Asal di depan kamu Iya Pantesan Kirain dia yang bikin sendiri Ternyata dia baca disini Waktunya meracik Kek bakso waktu Kalo bakso waktu Masih pake sambal Yuka mau minta baso gak ya? Ya Parah Yaudah lah Nanti Yuka minta punya papa aja ya Apa kan mie ayam? Kan ada basonya kamu yang komplit Garam By the way disini tuh Harus ambil disini ya guys Gak boleh bawa ke meja Cuka Itu aja Kecap dan saus Sudah makan Ini aku yang makan dulu Itu Yuka Chan sama papanya Dijagai Selamat makan Puahnya dulu Biasa aja Kenapa aku makan Pake 2 second dulu Baru banget Ini bakso urat Terus aku juga ambil yang Beef cincang Panas banget Mana mangkoknya kecil banget lagi Susah Kecil banget Hmm Yuka Chan sibuk aja muter-muter Atau sama papanya Hei Halo Sabar ya Nunggu mie ya Oke Oke gitu Oke gimana oke Dadah Dadah sih Tangkap Tangkap Tolong Apa nih Maksudnya nih Apat Oh ini kata Anggap mama Oke Ini konsepnya apa ya Orang sarapan pagi Pake bakso Orang tuh makan bakso Pas sore-sore Hujan-hujan Ini kita jadi sarapat Bagian gak ada yang buka lagi Cuman ini doang Yang lain pada tutup Susah ya makannya Mangkoknya kecil banget Tahu Yaudah aku makan dulu ya guys Ambil mie ayam Yuka tunggu sini aja Ini tunnya Yuka Mie ayam Kita aduk dulu Dia makan pake Sungkit Ih lupa bilang Jangan pake sayur Sayur semua isinya Sebentar ya Sabar ya Nih Yuka disini Nungguin makanan Ribet pake soffit Kita singkirkan dulu Ini sayur-sayur Daun bawang Cuman ya deh Mamp Aduh Yuka mam Apa itu Selamat makan Bersama jidat Aku sama Yuka Makan mie ayam guys Suapan pertama Emang Enak Lumayan Lumayan Nyom 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 Wah Pinternya Makan sendiri Dia Kita makan dulu ya guys Anak ini Kalau makan guys Satu tempat Di jelajahi Dia gak mau makan Kalau gak diajak jalan-jalan Guys Sekarang udah jam 9 Lewat 14 Dan sekarang Kita mau lanjut Jalan lagi Setiap ngeliat Selalu gak 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 Btw Perjalanan kita Masih 6 jam 15 menit lagi guys Jadi kita nyampe jam Sekarang 4 Ntar kita nyampe sekarang Langsung masuk Vlog Sibuk dia berbersih Wis 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 Ngikutin itu dia Apa sih Kokomelon Kokomelon Udah yuk Berbersihnya Kita mau jalan Guys Ini kita mau mampir dulu Ke Indomaret Soalnya kita mau beli Aqua Lupa tadi Baru inget Pas udah ngelewatin Yuk Kacan rusuh Loh Kita sebenernya Mau beli yang kardus Tapi mobil kita Sudah full Jadi kita mau beli Yang ini Terus kita juga mau beli roti Ini Buat yuk kacan Di mobil Eh beli roti yang mana Gak boleh Gak boleh Enggak 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 No no Ini kita beli rotinya Satu Buat cemilan di mobil Total belanja tadi Rp63.000 Jorung banget Jangan dimakan Ayo Kita jalan lagi Udah jangan berhenti-berhenti lagi ya Ini kita lagi ada di rest area Kilometer 102 Soalnya papa yukacan Tuh bobo Dia tadi pas nyetir Katanya ngantuk banget Sampai ketidur-tidur gitu Jadi daripada bahaya Mending dia tidur dulu Iya HP ku yukacan Sibuk dia main mobil-mobilan Terus HP aku Dijadiin jalanan Buat mobilnya Oh iya iya Makasih Ini mobil-mobilan yukacan Warna apa tuh Ngeeeeng Bentukannya doang nih Anak cewek Tapi jiwanya anak cowok Tontonan yukacan tuh sekarang bukan pororo Bukan telet abis Tapi tayo Dari bangun tidur ke tidur lagi nonton tayo Yuka suka tayo Mainannya mobil-mobilan Sama truk Yang diliat Kalo di jalanan itu tuh Terlalu sama bus Sama mobil Sama motor Yuka suka banget ya Aku gak boleh duduk disini Dia mau duduk sama bantalnya Dan sama gajahnya ini Liat kondisi aku begini Aku juga ngeband ya Papanya sampe kebangun tuh Pantat aku duduk sesengah Ini lagi nambah nih Satu lagi nih Kayaknya yuka tuh emang harus Punya kursi sendiri deh Waduh gak bisa lagi di pangguk Kebiasaan deh Biar lah orang tidur Dia tuh paling gak suka Liat orang tidur Kita aja gak pernah ganggu dia Kalo misalnya dia lagi tidur Tapi dia tuh selalu Mengganggu orang Dia munyetir Ya siap Ini yuk mau ngetir kemana sih Udah gak apa-apa mau bobo Sini yuk Btw sekarang tuh udah jam 10.50 Kita baru jalan berapa kilo Istirahatnya udah dua kali Ini tuh perkiraan kita Kita 10 jam Nyampe di Jogja Ini kayaknya lebih deh Baru jalan satu jam Istirahat Jalan setengah jam Istirahat lagi Baru jalan totalnya tuh Kayaknya kita baru dua jam deh Dari Bogor ke sini Bapak geser dulu Bentar Siap Siap Ayo kita mau kemana ini Yuk kacan yang bawa ya Pelan-pelan pak Jadi begitulah kalau yuk kacan yang ngetir Asal Titit gimana titit Let's go Sumpah ini aku belum ada tidur Setengah jam belum ada kan ya Berasa gak tidur gitu loh Digangguin sama yukah bro Tadi tuh estimasi sampai kita jam 1 Sekarang estimasi sampai kita jam 4 Mau tidur juga gak bisa Karena digangguin sama bocil ini Parah Jidat aku udah mulai tuh Udah sedikit Sedikit Gak apa-apa kuat Sekarang udah jam 10 lewat 58 Let's go Ini tolnya kayak gersang banget guys Soalnya lagi ada perbaikan gitu Tuh disitu tuh Ini tuh gak gersang ya Orang ini jam 11 Wajar lah pada setrik Kalau gersang itu tuh jam 3 gitu Tapi gersang itu Nah itu gersang Pemandangannya ada sawah disitu tuh Tapi dari tadi tuh banyak banget Truk-truk sama bus Dulu aku tuh sama Papa Yuk kacan pernah Kita tuh ke Semarang Lewat sini juga Pas malem-malem kan kita tuh mulai jalan jam 6 Ke jam 2 pagian gitu tuh Udah gelap gak ada lampu kan disini kan Natal Natal Jadi macet Tapi pas udah deket-deket Semarangnya itu loh Gelap Jadi kita tuh pernah lihat ada kayak yang kecelakaan gitu Truk Cuman tuh gak ada yang ngebantuin Tapi kita juga takut mau turun Jadi kita telpon tol aja Suruh menyelamatkan mereka Ini di mobil udah kayak wahana ini nih Yuk kacan menggantung disini udah kayak di sekolahan Tuh Kalau di sekolah begini dia menggantung-gantung Jalanannya tuh dari tadi begini aja lurus Sumpah mata aku udah 5 watt Ngantuk banget Ini dari tadi aku dipaksa bangun sama Yuka Yuka gak bolehin aku tidur Dia kalau gak tidur semua orang di mobil ini gak boleh tidur Yang di belakang juga dibangunin sama dia Stodam Btw ini Yuk kacan lagi makan onigiri Wow Enak Kita di rest area lagi Ini tuh udah rest area ketiga Yuka sampe maus Soalnya aku pengen pipis Dari tadi tuh sepanjang perjalanan Yuk kacan-tekan perut aku Aku udah mau ngompol Aku gak pernah punya ketenangan dan kenyamanan Setelah kali pipis Lalu diintilin anak-anak ini Berarti kita disini Agak lama guys Soalnya temen kita mau soal Jumat dulu Nah jadi ada kesempatan buat tidur Aku mau ke toilet dulu Ya ikut Astaga naga Ini aku mau ambil pampers Yuka chance Kalian udah ganti pampers guys Ampun aku sama Yuka bener-bener Apa tuh dipanggil-panggilnya Terus Sabar ya Oke pampers sama tisu Marah-marah terus Ayo eh jalan-jalan Rempong sekali By the way guys sekarang itu udah jam 12 lewat 31 Berarti kita kan nunggu temen kita sholat Jumat itu sekitar 1 jam ya Berarti kita mundur lagi Bisa-bisa nyampein jam 6 sore ini Wow Tapi kan aku ngantuk Iya gar-garanya ngantuk Aku lagian udah bilang sama dia semalam Jangan begadang Dia malah begadang Aku gak begadang Di saat kita semua ngantuk tepar Yuka chance malah lagi semangat-semangat dan aktif-aktifnya Si obat dulu kali si Yuka dia badannya anget guys Yuka mau minum obat dulu guys soalnya badan dia agak anget Tapi kita gak bawa Masih pipetnya itu loh Aduh Jadi mau pake tutup botol gini Hmm pinternya anget Lagi Yuka Wino sendiri Wow Pintar Gilat Hebat tuh Kita tuh lagi di cerbon nih Dan ini tuh panasnya minta ampun Padahal kita AC udah 18 guys Begitu di luar tuh bener-bener panas Menyengat sampe kulit tuh sakit Pas banget Kuat Bener-bener ya nih mobil dijadikan tempat wahana sama dia Tadi dia menggantung Sekarang dia main perosotan Perjalanan kita masih lama banget guys Masih 345 kilo 4 jam 47 menit Dan kita tuh nyampe nya Berkurang lagi nih Jadi jam setengah 6 Horeh 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 Capit horeh horeh Yuka Cantul paling seneng nih Kalo di mobil nih Paling happy dia Dia nanti mau jadi juragan mobil Amin Kita otw jalan lagi guys Akhirnya setelah drama tantrum dia dari tadi Ya tidur juga nih Kenapa ya anak kecilnya tuh Kalo ngantuk gak tinggal tidur aja Kenapa harus nangis ngamuk dulu Aneh Tau dia tuh udah ngantuk dari tadi Tapi dia pake acara nangis dulu Ngamuk dulu Teriok teriok Sampai bikin kita semobil pusing Ngantuk Semoga aja dia gak ngantuk lagi Karena kalo dia ngantuk lagi Kita harus berhenti lagi nih Bisa-bisa nyampe jam 10 malem Berhenti-berhenti mulu Aku mau tidur juga lah Aku juga ngantuk Kemayan Kalo saya Yuka Cantul tidurnya 2 jam Aku dapet tidur 2 jam A few moments later Dan disini kita udah nyampe Semarang Sekarang itu jam setengah 3 Tapi mereka lagi makan dulu Pape Yuka Chan Terus susternya Yuka Chan Eh yang Yuka Chan sama temen kita Tapi aku sama Yuka Chan gak turun Soalnya Yuka Channya bobo Terus tadi aku juga bobo Sebentar sih Kayak setengah jam gitu lah Terus gak bisa turun deh Lagi nyenyak-nyenyaknya Kasih ya Jadi ntar Pape Yuka Chan beliin aku makan Mereka makan waktu disini guys tuh Kayaknya mereka makan pop me deh Ini kayaknya tuh pengen bersin Kayaknya aku mau flu deh Soalnya aku tidurnya kurang Terus tuh bangun tidur Bangun tidur Aku paling bencing kalo flu Perjalanan kita masih 3 jam lagi guys Kita nyampe jam 6 sore Yeay aku dibeliin makan sama Pape Yuka Chan Ini Shomai sama Tahu Sumedang Aku makannya di mobil guys Soalnya nih bocilin si bobo Pape Yuka Chan balik lagi kesana Soalnya dia mau makan Makan di mobil Tahu Sumedang guys Beda ya Gak kayak dulu Tahu lembut banget Kecew dia nih Bukan Tahu Sumedang nih Makan Shomai aja Ini buat Yuka Chan nih Ini tuh gak pake saus-sausan gitu Soalnya Yuka bawel Kalo makanan tuh ada saus Ada kecap gitu Dia langsung bilang pedas Pedas Tamat makan Ikannya sih lumayan berasa enak Kalian harus liat Ini dia bobo sampai manap gitu Saking minyaknya Sekarang udah jam 15 lewat 17 guys Kita udah mau jalan lagi Gak tau ini mau berhenti lagi gak nih Ini udah kelima kalinya kita berhenti Harusnya nyampe jam 1 ini Sampai ke jam 6 sore nih Baru nyampe nih Aku tuh pengen pipis Cuman gak bisa nih Ini alamat berhenti lagi kan Sampai Yuka bangun Baru nanti berhenti lagi Jam 6 lewat 50 Nyampe nya jam 7 Ntar aku berhenti lagi tuh pipis Jam 8 malam Ujung-ujungnya nyampe nya besok Udah kita jalan dulu guys Ini masih bobo dia Syarbo chill By the way kosong banget sekarang Tadi kan rame ya Banyak bus-bus terak gitu Sekarang kosong Dan udah gak sepanas tadi Apa karena kita udah pindah ya Bukan di Cirebon lagi Ternyata ini tuh Masih bukan Semarang Hah? Terus ini dimana? Purwakarta Nah kalo Pekalongan mah Di Solo Jauh ya? 3 jam setengah Masih 207 kilo guys Wih kita udah di Kendal Kata Papa Yuka Chan Katanya ini tuh Jembatan Semarang Aku gak tau ya ini bener atau enggak Kau salah ini nih Yang salah Eh itu tuh ada tulisnya Kendal tuh Petunjuk arahnya sih Kendal Nah berarti ini Jembatan Kendal Ya bukan Jembatan Semarang dong Iya Kendal Dasar Oh my God Bensin kita sisa sedikit Semoga nanti pas nyampe res area Semoga nanti udah pas nyampe res area Yukanya bangun Soalnya aku udah gak tahan lagi Ben pipis Kurut aku kurutnya udah keras Abis ini kita ke res area lagi 6 kali Terus ntar ke res area lagi Mungkin selama perjalanan ini 10 kali kita ke res area Semua res area kita cobain Di setiap kilo Ya kita ke res area lagi Ini untuk nyampe sekian kalinya Tapi Uka Chan belum bangun guys Jadi aku belum bisa pipis Disini kita cuma isi bensin doang Guys disini gak ada pom bensinnya guys Ini full tempat makan Sama musola doang nih masjid Berarti kita ke res area selanjutnya Bener-bener semua res area kita samperin 300 res area dong kita samperin Kalau 300 kilo 300 res area Kan setiap kilo ada Ya udah ada jarak puluhan kilo Kalau tiap kilo ada Ini nih jadi kota res area semua lah ini Berarti 30 res area ya Berarti 30 res area Bisa-bisa kita samperin semua Kalian lihat ya Tarif Entah dari mana gitu Tolnya Kita bayar Kira-kira berapa ya Soalnya tadi udah lama gak ngetap guys 400 ribu Bayangin bro Mahalnya By the way Cidatapun gak sembuh-sembuh Jati ngale Udah Semarang bro Kita udah di Semarang guys Akhirnya sedikit lagi kita sampai 2 jam 42 menit lagi Semarang gak berhenti dulu? Gak gak Kita ngajar Jogja bro Oke Kita gak berhenti dulu di Semarang Kita langsung ke Jogja Tapi kita mau isi bensin dulu Karena bensin kita sisa sedikit Jadi kalau Semarang guys Dulu Papa Yuka Canto tinggal di Semarang Kuliah di Semarang 6 tahun aku di Semarang Jadi Aku bisa bawa sejauh Aku bisa bahasa Jawa Sedikit ngapak Tapi gak bedok Tapi pas aku pertama kali ketemu Papa Yuka Canto dia tuh Medok banget Guys Kotanya keliatan dikit tuh Wah Dia juga Udih Akhirnya Sebentar lagi sampai Abis ini kita keluar tol Terus tuh lewat jalan-jalan yang biasa gitu Jalan umum Ini Yuka Canto dilihat-lihat Tidurnya makin nyenyak ya Sampe manat gitu Keluar tol Ketemu macet Masih 2 jam setengah lagi guys Masih 123 kilo lagi Aku udah mau pipis Gak tahan Itu jalan satu-satunya semak-semak Karena udah gak ada resarnya ya Halo Yuka Canto udah bangun Yuka Yuka liat sih Yuka tuh liat tuh ada pohon Banyak Wow Bangun Kita di Semarang loh Duh ini macetnya panjang Ini merah semua nih Kenapa Pas aku mau pipis Harus macet Nah ini nih penyebab macetnya nih Ada perbaikan jalan Wow Kita udah di rest area Kita mau isi bensin Sama aku mau pipis Kita isi bensin dulu Kita isinya full Jadi mumpung lagi mampir di rest area Aku mau makan dulu guys Soalnya badan aku rasanya melayang-layang gitu Pusing Yuka sama mamanya lagi ke toilet Guys Papa Yuka Canto masuk angin Lagian disuruh makan dia gak mau Tidur begadang Padahal aku udah suruh tidur cepat Ini gak pake minyak li Itu ada jerawatnya disitu li Sakit banget bener Ini keluar Cuman musus Aku pun cepat ke bedu aja Dia gak ikhlas ngeroknya Kamu sayang aku gak? Mbak Dia main cintai peria lain Murusin dulu Gidatmu itu Gak bisa ya Akhirnya Yuka makan Ternyata panas sayangnya Udah Oh Yuka mau mamam sendiri Tangannya ambil Joget enak dulu Yaudah Yuka makan dulu ya Kita berangkat dari gelap Ini udah gelap lagi Belum nyampe Bener ternyata jam 10 Ini kita baru nyampe guys Lihat Estimasi kita awal nyampe jam 1 Ini sampai jam 8 malam Ini sibuk Kacang gelap nih Yuka ini Ayo berangkat Aku masuk angin guys Belok kiri ke jalan Ompu Sedar Kenapa ya mereka jogging malam ya By the way Ini kita nyasar guys Ini kita dari tadi Udah muter-muter nih Di jalanan ini Dari tadi 1 jam aja Setelah 600 meter Belok kanan ke jalan Raya Solo Yogyakarta Jalan Solo Jogja Tuh Kita tuh nyampe ke Solo Gak tau ini mapsnya Nyasarin kita dari tadi Kita dimasukin ke jalan kecil terus Oh my god Ini harusnya tuh nyampe nya tuh ya Sore ini udah gelap banget Nantuk ya Nantuk Jalanannya tuh sekecil ini Udah kayak jalan ke Putus Ibao Cuman bedanya ada lampu aja Tuh selamat datang daerah istimewa Jogja Mana? Gak ada Lampu aja nih Lampu aja nih Lampu aja Iya iya lampu Kita nyampe jam 9 malam Bener-bener Iya beneran jam 10 ini Akhirnya kita nyampe juga Ini villa kita guys Oh Yuka mau villa tour Udah lah Ini udah jam 9.10 kali ya Ini di belakangnya ada buat nyantai-nyantai gitu Ini kamar guys Ini kamar utamanya ya? Tidak tau Kayaknya ya Oke Begitulah villa kita By the way cape banget Ini aku udah lepek Aku belum mandi seharian Yuka cape gak? Dia sibuk Kalo misalnya di villa Pasti dia udah sibuk menjelajah Kepo Akhirnya Setelah 15 jam Aku encok di mobil Bener-bener aku ngenongin Yuka Ini anak happy banget Ya ampun Ceria sekali Kretek Nis Kamu mau kretekin gak? Mau-mau Sumpah sih deh Kita mau bikin video kretek Aduh Kotak 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 Dadah Dadah Thank you guys for watching Bye bye Kiss bye Kiss bye 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 Sub indo by broth3rmax